Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. Bersama Anies Baswedan, negara Indonesia ini pasti akan hancur porak-poranda. Bersama Surya Paloh, negara Indonesia ini pasti akan direstorasi hanya demi cuan semata. Pertanyaan saya, apakah layak seorang Anies Baswedan memimpin bangsa dan negara ini? Atau layakkah kita berjuang untuk tenggelamkan Partai Nasdem dan seluruh partai pendukungnya itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Pencapresan Anies Baswedan yang tergesa-gesa oleh Nasdem bisa saja adalah sebuah tanda yang sangat buruk. Pasalnya ada tragedi yang menimpa bangsa ini, yaitu tragedi kenjuruhan di Malang. Disinilah kita bisa menilai siapa sebenarnya Partai Nasdem itu. Sebuah partai yang dulunya dibilang ormas, karena logistiknya melimpah, bisa diubah untuk menjadikan sebuah partai politik. Lalu apa tujuan Surya Paloh membangun partai yang bernama Nasdem ini? Restorasi Indonesia demi rakyat dan kemajuan bangsa ini? Atau demi mengamankan bisnisnya? Terlalu lugu jika ada yang percaya segala bahasa retorika yang Surya Paloh sampaikan selama ini. Sebagaimana begitu bodohnya jika masih banyak orang yang percaya bahwa Anies Baswedan adalah tokoh toleran. Tokoh yang bersahabat dengan keragaman, padahal kita telah menyaksikan bagaimana brutalnya Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu itu. Dimana Anies Baswedan menikmati betul kebrutalan itu hingga dirinya menjadi Gubernur DKI. Dan lebih parah lagi, selama menjabat Gubernur, Anies Baswedan tak satupun bisa melakukan pekerjaan yang mengebrak. Tak ada hasil kerja yang bisa dibanggakan. Anies hanya sibuk dengan pencitraan di media. Hingga genteng warna-warni menjadi kebanggaannya. Padahal, warga Jakarta tak butuhkan itu semua. Ketika banjir, Anies pun tak kehilangan kelicikannya. Ia tampil seolah-olah peduli pada warga Jakarta. Sambil memegang comberan hitam agar tampak dibilang sedang bekerja. Padahal, sudah ada beberapa orang yang meninggal dunia karena banjir tersebut. Sebuah ketak pedulian Anies pada warganya. Dan itu juga terlihat dari minimnya infrastruktur buat warga Jakarta agar terhindar dari segala musibah itu. Misalnya, toilet umum yang layak yang pernah dijanjikan itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kempanyenya, Anies Baswedan mengusung slogan, Maju kotanya, bahagia warganya. Dan sekarang, warga Jakarta sudah lihat sendiri. Apakah Jakarta banyak warganya yang bahagia? Ternyata tidaklah demikian. Justru yang paling banyak adalah warga yang mabuk agama. Warga yang paling sensitif soal agama. Warga yang mudah sekali terprovokasi sampai menular ke daerah lain. Bahkan, sudah diumumkan sebuah data bahwa Jakarta adalah termasuk kota yang paling tidak bahagia. Sungguh, ini sangat dan sangat mengenaskan. Jadi, ketika Nasdem memilih Anies Baswedan, Maka bisa jadi itu adalah sebuah alamat atau pertanda buruk. Apalagi, tergesa-gesa di saat bangsa ini lagi berduka. Apalagi, Surya Paloh yang dikabarkan baru berobat dari Singapura alias baru sembuh. Maka bisa jadi, Keputusan yang dikeluarkan itu adalah kekeliruan atau keputusan yang tidak tepat. Sakit bisa berefek kurang cermat mengambil keputusan itu. Dan bisa jadi itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Namun, bagi Surya Paloh, Mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Surya Paloh, Itu adalah perhitungan yang matang. Nasdem adalah partai yang mungkin tidak kuat ideologinya, Sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa. Bukan demi rakyat. Bukan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Jika demi rakyat dan demi negara ini, Maka Surya Paloh tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies Baswedan. Maka karena itulah, Surya Paloh atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan akan hilang. Yah, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya. Sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Omong kosong, Kalau Surya Paloh dan Anies Baswedan berkata, Demi kemajuan bangsa dan negara dan demi rakyat. Maka bersabarlah wahai sesama rakyat. Jika mau berontak dan kritis, Maka tenggelamkan Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem. Jangan kita pilih di tahun 2024 nanti. Sudah cukuplah mereka berkuasa beberapa tahun belakangan ini. Sudah banyak yang dinikmatinya. Negara harus berubah pola berpolitiknya. Dan semoga kasus Formula E segera mengumumkan tersangkanya. Saudara, Surya Paloh dan Nasdemnya, Juga Anies Baswedan adalah manusia biasa juga. Mungkin selama ini mereka terkenal lihai berpolitik. Tapi tetap saja, Ada masa dan batasnya. Bisa jadi kali ini, Surya Paloh tidak lagi cermat berhitung Sehingga mengambil keputusan yang salah Alias fatal Dengan mengangkat Anies Baswedan sebagai capresnya. Apalagi di masa bangsa ini sedang berkabung. Amat dan sangat fatal. Dari sini sebenarnya, Rakyat bisa menilai Kok ngebet banget sih mengumumkan capres Di saat bangsa ini sedang berkabung? Apa enggak bisa ditunda dulu? Nah, Kelihatan sekali nafsu berkuasanya kan? Mungkin begitu suara rakyat. Surya Paloh sebelumnya pernah ada di Golkar. Partai yang di masa Orde Baru begitu berkuasa. Lumayan lama berkuasanya. Hingga kemajuan bangsa masih tersendak-sendak. Dan di masa itu pula, KKN sudah menjadi karakter para elit dan rakyat di masa itu. Bayangkan selama 32 tahun berkuasa, Seharusnya negara ini sudah sangat maju. Pelosok daerah terhubung dengan mudah. Sehingga distribusi ekonomi dan nasional sangatlah dan amat lancar. Nah, Jangan sampai Karakter itu masih bersemayam di partai Yang mengusung Anies Baswedan ini. Jika itu masih ada, Maka negara ini akan mundur lagi ke belakang. Penerus Jokowi sudah tidak ada lagi. Di saat negara sedang memburu ketertinggalan, Tapi ini malah akan dihancurkan Dengan mundur ke belakang Yang hanya menguntungkan partai dan para elitnya. Bersama Anies Baswedan, Negara Indonesia ini Pasti akan hancur porak-poranda. Bersama Surya Paloh, Negara Indonesia ini Pasti akan direstorasi Hanya demi cuan. Oleh karena itu, Tenggelamkan Anies Baswedan, Tenggelamkan partai Nasdem, Dan seluruh partai pendukungnya. Bersama saya, Sainai. Salam hormat, Salam NKRI. Minyak Prabu Minyak Prabu Merupakan salah satu minyak herbal Yang mengandung 81 rempah-rempah asli Dan dibuat langsung di Pulau Bali Dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu Dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit Dan juga bisa membantu Dalam meredakan sakit perut saat haid, Pegal-pegal, Dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir Untuk menemani aktivitas kalian semua Dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi Dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu? Bukti menjadi saksi. Terima kasih telah menonton!